hai oke teman-teman balik lagi sama gua cash dari cashblackproject jadi buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel ini yang baru aja subscribe channel ini gua mau bilang buat kalian semua selamat bergabung dan selamat datang di sini Oh oke 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 jadi hari ini kita mau sedikit mengonten saja tentang tentang masih banyak yang mau perlindungannya masih banyak yang menanya terkait game ini ya maksudnya kayak bang gimana caranya naikin level bang hero-hero apa aja yang dinaikin terus bang apa yang harus dinaikin gua cuman bisa ngasih beberapa tips ya buat kalian ya buat neng teman-teman masih ada yang nanya sampai detik sekarang maksudnya bang 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 daripada nanti jadinya eh pada tersesat dan bingung itu loh jadi kita kasih aja beberapa tips buat teman-teman teman-teman yang baru aja main atau lagi nyari server baru untuk mulai jadi ini beberapa info ya bukan tips beberapa info buat kalian bentar oke jadi ini beberapa tips buat teman-teman yang masih nanya bang 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 ya jadi gua cuma bisa kasih tahu gimana cara gampangnya naikin level ya cara pertamanya top up sih buat nyari ini jadi tiap level kan biasanya ada nih nah nih yang kayak begini-begini ada yang flash sale dan discount yang biasanya disini di atas atas ada tuh yang levelnya berapa-berapa-berapa yang naik ke atas itu kalau kalian mau apa-apa boleh kalau nggak juga nggak apa-apa nabung aja terus sama ini kalau kalian punya dupe naikin aja tuh cara dapetin dupe gimana bang selain gacha yang gampangnya di achieve ini di expert kalian selesaiin aja nih mumpung ada ininya kan jadi expert gimana cara dapetin sabun ini pakai arena 15 kali terus black of marineford menang 4 kali nah tuh kalau misalkan kalian mau dapetin ace arena ini paling gampang arena kalau kalian mau bikin ace kalian makin gigi atau gimana terus kalau di Marco juga arena terus yang ini Fujitora Marineford yang ini arena sama Marineford sama Sky Island cuman kalau misalkan nanti ke depan-depannya nggak ada yang tahu tuh kalau mau yang gampangnya disitu terus kalau mau cari dupe nya ya ini disini dua ini gitu jadi menurut gue kalau mumpung karena ini masih awal-awal ya karena yang New World New World juga belum keluar jadi menurut gue sih yang paling bagus untuk saat ini ya ini masih dipegang sama ace sama Jinbe buat healer kalau kalian nggak mau pake Jinbe nggak apa-apa kalian bisa pake kapal ini kapal yang gini ya yang healer yang healing kalau nggak ada Jinbe bisa pake bisa pake lau kalau mau pake lau kalau nggak pake lau bisa pake si chopper yang A cuman kalau misalkan ada Jinbe pake aja Jinbe terus ya sabo udah pasti yang buat itu nah sisanya bebas kalau yang S menurut gue yang bagus yang kemarin udah gua kasih tahu di video sebelumnya itu ada Nami S sama ada si smoker smoker udah gua buang ya oh ini smoker tapi smoker nggak gua build atau kalian mau bikin cesar bikin ini gua lagi ngumpulin dulu kalau misalkan cesarnya sudah banyak atau bahannya udah banyak gua bikin soalnya kenapa dia itu ketika kena damage dia akan ngurangin target armor break musuh dan ngasih burn di link 24% selama 6 ronde ini bagus buat tim gua kenapa karena gua punya sabo itu ditambahin sabo kena efek burn itu kenceng tuh nih text up burning mark burning mark can stack up enemy attack active skill di remorse damage 150 kalau misalkan gua punya banyak burning mark ini bakal nambah damage nya 150 itu guys jadi eh tuh jadi kayak apa namanya tak jadi bakal lebih gede lagi kalau gua pakein sih cesar di dalam jumlah jadi iya itu gunanya cesar jadi gue belum belum buat karena bahannya belum ada atau bisa aja gua pake naminya gua selesai gua ilangin gitu tapi gua lagi masih nyoba nami dulu buat sementara karena gua pengen tau nih dia di dalam tim gua itu berguna apa bergunanya signifikan atau enggak kalau nggak signifikan gua pasti bakalan ganti sih gitu guys jadi buat temen-temen yang masih nanya gimana karena naikin level ya cari dupe karena dupe walaupun kalian nggak naikin attacknya dia akan nambah nih jadi attacknya dia akan nambah terus power kalian di arena juga nambah ya power kalian di arena juga nambah kayak ini power gua sekarang 481 karena naminya udah tuh naminya udah bintang 2 juga jinbe bintang 4 juzo bintang 3 karena gua belum punya dupe nya si sabu juga gua belum punya dupe nya jadi masih bintang 3 ini gua lagi nyari sabu lagi sih karena sabu gua masih 15 tuh gitu ini buat kalian yang masih nanya-nanya gimana caranya naikin level gimana cara-caranya kalian buat eh instant naikin level dengan cepet ya begitu selain farming ya mumpung karena masih awal ini sebelum karakter baru keluar kayak new world new world low belum keluar new world sanji belum keluar terus new world rufi juga belum keluar ya pastiin dulu kalian mau pake tim apa fokusin itu yang naik terus kalau misalkan udah fokus baru lari ke lainnya ini kayak kalian misalkan ada yang mau dipake ya kalian bisa reset nih bisa reset di altar kalau misalkan kalau misalkan gak ada yang mau juga gak apa-apa kenapa itu buat bantuan kalian di magic bin karena magic bin kan dia butuh 2 kalau yang double ini gua masih level 7 ya karena keras banget dia kan butuh 2 line up nah ini kalau yang kalian kayak gini-gingin nih buat bantuan gak apa-apa jadi perbanyak hero pasang-pasangin equipment masih kuning atau kalian udah punya merah pasangin aja gak apa-apa namanya ya suka-suka-suka kalian terus itu juga ngebantu buat nanti disini nih Florida Colossium ini kalau nggak salah itu dia butuh 3 line up ya kan di Marineford juga ini butuh 3 line up ini kayak gini itu butuh 3 line up nih jadi apa namanya menurut gua kalau kayak gini sih ya banyak-banyakin line up aja kan kita nggak ada kalau ya kalau kalian Sultan ya tuh kayak begini nih 250 semua itu gimana caranya lagi udah kebanyakan duit 250,000 jadi udah gila tuh udah kalau kalian mau naikin bebas kalau enggak main santai ya itu tadi jadi naikin aja dulu fokus karena kan ini juga masih game sih run awal ya maksudnya bisa di film masih yang awal-awal jadi masih nyantai lah jadi bisa bisa di iniin jadi resource masih bisa di fokusin buat apa gitu kalau menurut gua ya itu tadi jadi kayak apa namanya kayak kayak hero-hero kalian fokusin aja dulu kalau mau dinaikin naikin terus cara dapet chart selain required itu kalau hero-hero yang penting kalian di expert nah ini kelar-kelarin aja nih tuh ini gua belum kebuka kalau udah 300 poinnya league gua udah 300 tuh bisa kesini orang-orang udah jauh-jauh banget ya nanti gua coba coba league league gua bikin 300 deh disini biar bisa dapet title arena ini nih lake of marine fort arena ini nih lake of marine fort selain gacha karena gua mempunyai bahannya ya ini nih nih ini gede banget nih itu jelas banget tulisannya expert ini disini ada informasinya kalian harus ngapain kalau kalian mau ngumpulin jinbe kalian harus ngapain kalau kalian mau ngumpulin sabu kalian harus ngapain ini disini informasinya oke jadi kalau mau main sesuatu tuh ya basicnya itu adalah selain cari informasi gali-gali informasi di player yang udah pernah main di server sebelumnya atau gimana selain itu adalah baca baca aja kalian butuh timnya kayak apa kalian butuh skillnya kayak apa kalian butuh kombonya kayak apa itu disesuaiin gitu dan mumpung masih awal banget belum ada update yang keren-keren kalau misalkan kayak yang di sebelah kan ini gua udah ada referensinya ya dari yang udah pernah kayak salah satunya ligos itu ligos udah mainin jadi gua bikin video ini buat yang ocean saga itu berdasarkan referensi dari dia gitu loh jadi gimana cara naikin level gimana cara kalian bikin team kalian bikin combo kalian milik warship itu tergantung dari buildnya kalian sendiri jadi bebas ini gua kasih tau gimana caranya buat naikin level cepet gimana caranya buat ikutin duk cepet ya dari sini kumpulin aja resource-resourcenya disini tuh kayak ini kan bisa ngambil 10 tuh terus ini juga bisa ngambil 1 M terus ini terus ini ya gitu gitu lah bisa diambil pake gold ambil aja pake gold itu guys oke paling ya gitu aja sih gitu aja ya info singkat dari gua kalo misalkan memang masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyain atau mau minta saran langsung drop down aja komen di bawah kalian tanyain apapun bebas gitu loh oke dan kalo kalian punya maksudkan tarang kritik yang lain-lain yang membangun atau yang kritik yang pedes-pedes silahkan tulisin aja karena itu bisa jadi motivasi juga buat kita cashback buat memberikan yang terbaik buat temen-temen jadi biar konten ini gak cuman konten main jam doang tapi ngasih informasi gitu loh gimana guideline up gimana kalo ada informasi event gimana caranya buat naikin level terus nanti mungkin gua akan coba bikin tier tier list fullnya ya cuman mungkin kalo udah ada karakter baru ya nw salah satu nw lah lu mau coba dapetin terus mau gua coba breakdown gimana kekuatannya karena kan gua belum dapetin informasi nih karakter baru apa yang bakalan keluar next oke jadi itu aja kali ya kalo misalkan kalian masih ada yang mau tanya-tanya bisa langsung aja DM IG kita bisa follow IG kita bisa langsung komen aja di YouTube karena nanti akan kita bal akan gua bales juga atau mungkin rekan gua Black Dante yang akan bales terus terimakasih buat semua teman-teman yang mampir ke channel ini yang udah view yang udah comment yang udah like yang udah mungkin yang udah subscribe juga terimakasih banyak gua cash dari Cash Black Project yang udah pamit eh Cash Black Project will be back bye-bye kayak tuh em en em y em